Bunga atau flos merupakan alat reproduksi bagi tumbuhan berbunga yang umumnya terdapat pada angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Bunga adalah modifikasi dari daun dan batang yang terpesialisasi menjadi alat reproduksi. Berasal dari tunas batang yang pertumbuhannya berhenti sehingga membentuk tangkai dan dasar bunga. Bagian kelopak atau sepal dan mahkota atau petal merupakan modifikasi dari daun yang warna dan bentuknya berubah. Berikut adalah fungsi bunga. Yang pertama adalah sebagai alat reproduksi bagi tumbuhan berbunga. Kedua merupakan bagian pada tumbuhan berbunga yang akan membentuk buah dan biji setelah proses fertilisasi. Ketiga, memiliki warna mahkota atau petal yang beragam yang dapat menarik perhatian polinator sehingga proses polinasi berjalan dengan baik. Keempat, pada kebutuhan manusia bunga dijadikan sebagai hiasan, ritual keagamaan, konsumsi, dan obat-obatan. Berikutnya adalah bagian-bagian dari bunga. Yang pertama adalah tangkai bunga atau perisel merupakan bagian dari bunga yang masih bersifat batang. Pada tangkai sering terdapat daun-daun peralihan. Lalu ada dasar bunga atau receptacle yang berfungsi sebagai tempat melekatnya organ-organ bunga seperti mahkota bunga, benang sari atau stamen, dan juga putik atau karpel. Lalu ada kelopak bunga atau sepal merupakan bagian pada bunga yang berfungsi melindungi bunga saat belum mekar. Lalu ada mahkota bunga atau petal merupakan bagian pada bunga yang memiliki bentuk dan warna yang indah sehingga dapat menarik polinator agar membantu proses polinasi. Selanjutnya ada alat reproduksi jantan atau stamen yang terdiri atas kepala sari atau enter dan tangkai sari atau filamen. Pada kepala sari atau enter terbentuk dan tersimpan serbuk sari atau polen. Selanjutnya ada alat reproduksi betina atau karpel yang terdiri dari stigma atau kepala putik, lalu style atau leher putik, dan ovari atau bakal buah. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian kepala sari atau enter. Setiap kepala sari atau enter memiliki dua kotak mikrospongarium. Enter terdiri dari empat lapisan yaitu epidermis, endotesium, lapisan tengah, dan tapeum. Tapeum berfungsi sebagai pemberi nutrisi bagi mikrospora. Pada setiap kotak spongarium dihubungkan oleh konektifum. Kotak spora terdiri dari loculamentum atau ruang sari yang terdapat polen di dalamnya. Stomium merupakan lindung tipis pada enter yang berfungsi sebagai tempat keluarnya polen saat sudah matang. Lalu kita masuk ke bagian pada ovari. Pada struktur ovari yang diamati secara cross-section terdiri dari ovari, yaitu bagian yang menutupi ovula atau disebut juga dengan bakal buah. Sedangkan ovula merupakan bagian yang terletak di dalam locul atau rongga yang terdapat di dalam ovari. Placenta pada ovari berfungsi untuk menghubungkan ovul dengan dinding ovari. Lalu kita masuk ke jenis-jenis bunga. Yang pertama ada bunga lengkap. Bunga lengkap merupakan bunga yang memiliki organ yang lengkap, yaitu sepal, petal, stramen, dan karpel. Contoh bunga lengkap yaitu ada di bunga sepatu. Yang kedua yaitu bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap merupakan bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga seperti perhiasan bunga atau alat reproduksinya. Contohnya itu apa ada bunga mentimun. Lalu ada bunga sempurna. Bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki dua alat kelamin, yaitu stamen dan karpel, dalam satu organ. Bunga sempurna disebut juga sebagai bunga hermaphrodit. Yang kedua ada bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna merupakan bunga yang hanya memiliki satu macam jenis kelamin, baik itu kelamin jantan atau stamen, atau kelamin betina, yaitu karpel. Sekarang kita masuk ke bunga monokotil dan bunga dikotil. Bunga monokotil memiliki ciri-ciri umum, yaitu pada bagian sepal dan petalnya berjumpah tiga atau kelipatan tiga. Contohnya itu ada pada bunga matahari. Dan kalau bunga monokotil memiliki ciri-ciri umum, yaitu memiliki jumlah sepal dan petal empat atau lima, atau kelipatan dari empat dan lima. Contohnya pada bunga dahliah. Lalu kita masuk ke bunga majemuk atau infloresentia. Bunga majemuk merupakan sekelompok kuntung bunga terangkai di satu ibu tangkai atau susunan tangkai bunga yang semakin berkelok-kelok. Bunga majemuk dibagi menjadi bunga majemuk berbatas dan bunga majemuk tidak berbatas. Bunga majemuk berbatas atau infloresentia simosa merupakan bunga majemuk yang pada ujung ibu tangkainya ditutupi dengan bunga, sehingga ibu tangkai memiliki pertumbuhan yang terbatas. Bunga yang mekar dahulu pada bunga majemuk berbatas adalah bunga yang terdapat pada bagian sumbu utama atau ibu tangkainya. Lalu selanjutnya ada bunga majemuk tak terbatas atau infloresentia rasemosa. Merupakan bunga majemuk yang pada ibu tangkainya dapat terus tumbuh dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi dan memiliki susunan akropetal, yaitu semakin muda semakin dekat dengan ujung ibu tangkai. Makanya bunga majemuk tak terbatas berturut-turut dari bawah ke atas. Selanjutnya ada letak bagian bunga. Letak bagian bunga dapat dikidakan menjadi satu yaitu hipogin, yaitu hiasan bunga yang tertanam pada bagian basar bunga yang lebih rendah daripada tempat duduknya putih. Lalu ada perigin, yaitu letak hiasan bunga yang sama tinggi atau sedikit lebih tinggi daripada kedudukan putihnya. Lalu ada epigin, dasar bunga yang berbentuk maku atau piala yang bakal buahnya tenggelam sehingga membuat hiasan bunga yang dapat pada bagian atas bakal buah. Heterostili Heterostili adalah sifat bunga yang berdasarkan panjang putih dan tangkai putihnya yang berbeda-beda pada individu tembuhan sejenis sehingga penyerbukan sendiri tidak dapat terjadi. Heterostili dibedakan menjadi satu heterodostili yaitu jika suatu jenis atau spesies tembuhan ditemukan individu-individu dengan dua bentuk bunga yaitu 1. Individu dengan bunga yang bertangkai putih panjang dan benang sehari yang pendek 2. Individu dengan bunga yang bertangkai putih panjang dan benang sehari yang panjang 3. Memiliki bunga dengan tangkai putih yang panjang dan benang sehari yang pendek Kelenjar madu atau nektarium Madu atau nektar yang terdapat pada bunga dihasilkan dari kelenjar madu atau nektarium yang dibedakan menjadi 1. Kelenjar madu yang merupakan suatu bagian khusus atau suatu alat tambahan pada bunga 2. Kelenjar madu yang terjadi dari suatu bagian bunga yang telah mengalami metamorfosis Kelenjar madu merupakan metamorfosis dari salah satu bagian pada bunga yang dapat berasal dari doa makhluk kota bunga, benang sehari, dan bagian-bagian lain berdapat Polinasi Polinasi atau penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih Berdasarkan asalnya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 1. Penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang jatuh di kepala putih berasal dari bunga itu sendiri Lalu penyerbukan petangga atau diatronogami, yaitu jika serbuk sari yang jatuh di kepala putih berasal dari bunga lain pada satu tumbuhan Lalu ada penyerbukan silang atau alogami, yaitu serbuk sari yang jatuh di kepala putih yang berasal dari tumbuhan lain tetapi masih jenis yang sama Lalu terakhir ada penyerbukan besar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenisnya atau memiliki satu sifat yang berbeda Berdasarkan perbedaan waktu masak antara kepala sari dan kepala putih pada bunga dapat dibedakan menjadi Itu ada protandri, yaitu jika bunga dalam satu bunga yang masak lebih dahulu adalah kepala sarinya, kemudian kepala putihnya Lalu ada protogini, yaitu jika dalam satu bunga yang masak terlebih dahulu adalah putihnya, kemudian kepala sari Polinasi dapat dibantu dengan angin polinasi atau polinatur Berdasarkan polinaturnya dapat dibedakan menjadi A. Penyerbukan dengan angin atau anemopili D. Penyerbukan dengan air atau hidropili C. Penyerbukan dengan binatang atau zoidiopili Kemandulan pada bunga atau sterilitas Peristiwa kemandulan pada bunga atau sterilitas, yaitu apabila suatu bunga telah dilakukan penyerbukan Tetapi penyerbukan tidak diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi Bahkan penyerbukan dapat menyebabkan kebuburan putih dan bunganya Jika yang menyebabkan kebuburan putih atau abortus adalah serbuk sari dari bunga itu sendiri Maka tumbuhan tersebut memiliki sifat kemandulan sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!